halo halo kawan-kawan kali ini kita akan unboxing setobok setobok ini mereknya Evercross ya ini sebenarnya pesanan orang nanti setelah kita cek kelengkapannya di dalam seperti apa setelah itu kita kita pasang ke televisi si pemesan setobok ini setobok ini sudah berlogo SNI ya kemudian sebelum kita unboxing ini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang apa itu setobok jadi setobok atau disingkat STB ya biasa orang menyebutnya STB itu adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa nah ini kan kita kita punya negara kita ini kan punya rencana untuk mematikan siaran TV analog secara bertahap mulai Agustus 2021 hingga November 2022 mendatang tapi kawan-kawan tidak usah khawatir karena TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan alat ini yaitu setobok harganya nggak begitu mahal sangat terjangkau karena ini memang masih termasuk promo kemudian setobok juga tidak memerlukan parabola khusus dalam menerima sinyal digital cukup menggunakan antena televisi UHF atau VHF yang biasa kita pakai nggak perlu pakai parabola pakai itu saja tidak apa-apa sekarang kita unboxing dulu oke mari kita buka setobok standar nasional Indonesia ya kita buka ya oke disini kita menemukan remote remote control ya remote control ya kemudian ada kabel RCA jadi untuk pengguna TV tabung yang masih memiliki TV tabung ini bisa sekali pakai pakai setobok ini ya dengan menggunakan kabel RCA nanti bisa untuk TV yang LCD atau LED atau Smart TV juga bisa karena di tiap TV di setiap masing-masing TV itu sudah di fasilitasi port untuk RCA dan juga HDMI kemudian ini ada apalagi nih oh ini buku panduan iya buku panduan manual jadi kalau nanti kawan-kawan belum cara pasangnya seperti apa cara perawatan seperti apa ini nanti disini oke kita taruh disini kemudian kemudian ada apalagi ini dia unitnya coba kita taruh disini dulu jangan dibuka dulu ya ada apalagi dalamnya ada kartu garansi ya kawan-kawan ada kartu garansinya jadi kalau nanti ketika dipasang ada trouble ini bisa diklaim kemudian ada apalagi dan ada apalagi oh ada baterai ada baterai remote baterai remote nya ini tipe A3 A3 ini kosong ya sudah tidak ada apalagi kita taruh kita ratikan dulu jadi kelengkapannya ada remote ada kabel RCA ada buku manual ada kartu garansi juga ada baterai remote oke kita singkirkan biar tidak penuh hujan kemudian kita lihat unitnya ini dia unitnya wuuu ini dia nah ini dia ya ever cost di V3 oke ya kita lihat datangnya oke ini ada lubang untuk antena ya antena UHF ini yang laki-laki ya laki-laki kemudian ini ada port untuk loop jadi nanti siaran digitalnya itu berarti untuk siaran digital nanti dari antena masuk ke sini teman-teman dan ini juga bisa untuk tipe analog juga ini untuk tipe analog port yang ini kemudian ini kita ada HDMI juga disini ya kemudian ini ada RCA kemudian ini ada RCA kemudian ini ada RCA RCA untuknya TV tabung nanti kita hanya fungsikan pakai ini saja tapi untuk TV yang LED atau TV LED atau Smart TV itu kita bisa fungsikan nanti outputnya menggunakan HDMI bisa juga menggunakan yang RCA ini jadi kalau menurut saya yang pernah saya pasang itu memang satu unit ini ini bisa terbagi atau bisa digunakan untuk 3 TV kawan-kawan 3 TV jadi TV yang LED atau Smart TV itu bisa menggunakan HDMI hanya menggunakan HDMI kemudian kita sambungkan lagi TV satunya misal ada TV satunya yang TV tabung menggunakan RCA tetapi bisa juga disambungkan untuk TV analog yang ini untuk TV analog jadi 3 TV itu satu siaran TV analog seperti biasa yang sebelum berubah menjadi TV digital siaran digital ya maksud saya kemudian yang keduanya itu sudah bisa menangkap siaran TV digital jadi port-port ini untuk output siaran digitalnya yang ini untuk output siaran TV analog jadi bisa menggunakan 3 TV ini ya satu TV analog dua TV digital digital oke terima kasih kawan-kawan untuk unboxing kita hari ini semoga bermanfaat dan bila dirasa video ini bermanfaat silahkan tinggalkan like subscribe juga komen dan bisa di share agar yang lain juga bisa tahu oke terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati